Welcome to Sarni Brothers, Mas Dika kembali lagi Dan untuk sesi hari ini kita akan nge-game MotoGP 4 lagi Ya hari ini gue mau coba full balapan lagi Tapi di circuit Estoril Ya kalau kalian tahu lah ini circuit yang terbengkalai banget pas jaman-jaman 2000-2012 an Estoril Berarti sejarah ini digunakan sejak tahun 2000 dibangun tahun 1972 oleh Fernanda Perez de Silva Kemudian Estoril dipakai untuk balapan F1 tahun 1984 Ya emang gini cara seleksinya Estoril ini Dan terakhir dipakai balapan itu di tahun 2011-2012 Itulah yang aku tahu di Estoril Jadi let's go kita ngebalap dulu di Estoril Ini circuit yang terbengkalai di negara Portugal Sebelum akhirnya digantikan circuit Portimao di tahun 2020 Oh men start lagi Oh men start lagi Wow Wah selamat menikmati 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 let's go selamat menikmati 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 itu semenjak tahun-tahun 2011-2012 di kolkan dari pedrosa mungkin itu Casey stoner pakai Honda ya gitu aja sih intinya sekarang waktu itu 2011-2012 Valentino Rossi pindah di kontrak ke Ducati dan alhasil tahun ini Ducati ATM sama Aprilia malah semakin berkembang aduh ya itulah cara kesulitannya pabrikan Jepang menguasai tingkat pemasaran di MotoGP itu hanya untuk dapat keuntungan dari balpan tersebut selamat menikmati kayaknya mohon pasti mungkin berdesak tapi bersama let's go let's go oh awas awas selamat menikmati selamat menikmati oh oh wawah wawah Keren juga nih gue Oke, let's dance Kita ke sekolah lagi Kita ke sekolah lagi Sekolah lagi Terima kasih telah menonton 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 let's go kita udah masuk ke 24 tinggal empat lagi lima lebih lagi selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih